Intro Food Lover saat ini menu lagi ada di Teluk Lasongko di Kecamatan Lakudo Ini disini namanya Bungi Beach ya, ini di belakang sini ada budidaya udang dan segala macam Tapi yang perlu dibahas kali ini memang Beno mau nyari kuliner Disini nih ada namanya Kadampi, itu sih ada rumah, kita cek aja yuk Nah kebetulan Beno bertemu dengan Bufia yang sedang mencari kayu bakar untuk memasak Kadampi Beno mau bantu-bantu menyiapkan peralatan dan bahan-bahan memasak Kadampi juga Karena masaknya di pinggir pantai, jadi pakai kayu bakar ya Food Lover Kita siapkan dulu apinya Uniknya wadah atau belanga untuk merebus airnya masih terbuat dari tanah liat Food Lover Sambil menunggu mendidih, Beno dan Bufia akan menumbuk bahan utama Kadampi yang terbuat dari Singkong Bahan ini disebut KGP karena cara membuatnya dengan membungkus Singkong yang sudah diparut menggunakan karung Kemudian di GPGP alias ditindih-tindih menggunakan kayu yang diberi beban batu Hingga air terpisah dari sari pati Singkong dan menjadi padat seperti ini Bu, ini kalau ubinya ada ubi-ubi khusus apa ubi Singkong biasa saja? Biasa saja Biasa ya? Kalau di sini kan bahan-bahannya kan banyak di sini Makanan alternatifnya banyak, ada Singkong, apa lagi bu? Jagung Jagung juga kan? Iya, ubi jalar Ubi jalar, wah ini alternatif makanannya sehat semua ini Singkong juga bagus ini Wah bu, tapi ngomong-ngomong ibu, masak ini sudah berapa lama? Lama nih dari neneknya kita dulu Oh iya, jadi warisan ini ceritanya? Oh, jadi kalau ibu masak di sini ini kalau ada gimana? Kalau lagi ada acara di sini atau gimana bu ceritanya? Nanti kalau ada yang pesan ya sari kih Oh kalau ada yang pesan? Iya Makanan masyarakat ini ya, buton ya? Iya Ternyata ini bukan kaleng-kaleng, kenapa? Ini kan Singkong ya? Di Singkong itu gampang ini ngolahnya nanti Setiap wilayah pasti ada olahan dari Singkong ya bu ya? Ada yang dijadikan, kalau ini ada timpan dari ini Yang dibungkus daun pisang Kalau di sini, di sini nanti pakai daun pisang juga? Ini nggak ada daun pisang? Oh, mantap guys, lover Beda ternyata Oke Ini udah nih bu, kayak gini bu? Dihaluskan lagi Halus lagi? Wah, lama ini KGP yang sudah tercampur rata dengan kelapa parut Dimasukkan ke wadah berbentuk kerucut yang terbuat dari daun kelapa kering Di setiap lapisannya akan ditambah gula merah yang sudah dicacah Untuk memunculkan rasa legitnya Setelah itu, masuklah pada proses pengukusan Tidak hanya cita rasa dan cara memasaknya saja yang unik Budapan tradisional khas buton tengah ini Ternyata pernah mencetak prestasi di ajang api Yaitu Anugrah Pesona Indonesia Award Dalam kategori makanan tradisional pada tahun 2021 Saat itu, Kadampi meraih peringkat 4 Wow, Mumtaz Alhamdulillah, ini udah jadi teman Wah, ini bener ditemani sama teman-teman yang ada di sini Di Desa Moko ya Bang? Iya, juga Mantap banget, sangat makan ya Bu, makan ya? Iya Wah, ini mantep nih food lover Wah, ternyata Kadampi ini beda dari Bentuknya beda dari Kalau yang menuju bu tadi berdodongkal ya teman Kalau bahan dasarnya sih sama Bentuk cuman bentuknya tidak kerucut Karena setelah diturunkan langsung dipipihin gitu Biar apa mungkin salah satunya Biar gula merahnya mix Campur dengan singkongnya ya Apa nyebutnya Bu? Tadi Bu? KGP 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 Oke, silahkan Bang, selamat makan Masya Allah nih, food lover Cantik banget ya Nih, lihat nih Wuh, pecah men Masya Allah Wah, bismillahirrahmanirrahim Hmm Cantap Food lover Ini memang singkong yang diolah sedemikian rupa Yang diperas Sari patinya dan digunakan Ini ampasnya ketika dimasak Dimix dengan kelapa Ada pakai gula merah juga Di setiap lapisnya dikasih gula merah Masya Allah nih gula merahnya yang luar biasa banget Dia tuh cair di setiap lapisnya Jadi rasanya Masya Allah Umtaz Pecah nih Mantap, mantap guys Minum Ini lihat food lover Wuh, cakep banget ya Lihat nih Lumer ya Lumer banget Jadi ya seperti ini nih Wuh, pecah banget Berasa kayak kita kayak gak makan singkong ya Bang ya Jadi karena dia kenyal gitu ya Cakep banget, luar biasa Ini wajib dilestarikan food lover Jadi kalau lagi main ke buton Buton tengah Jangan lupa mampir ke pantai bungi Ini nih, cobain ini nih Pecah men Mumtaz Ini komposisi kelapa Dengan si singkongnya Ini pas banget ya Kelapanya gak kebanyakan Jadi gak aur-aur di mulut ya Food lover, Kak Dampi ini merupakan Salah satu kuliner pendamping ya Dia bisa mengganti nasi Karena dia mengenyangkan Singkong mengenyangkan ya Kak Safa ini mengenyangkan Luar biasa Jadi kita kemakan itu mengenyangkan banget Jadi ini salah satu makanan alternatif Jangan makan nasi terus Cobalah lihat sudut-sudut yang lain Karena banyak makanan-makanan kita Yang di daerah kita Yang punya nilai gisinya yang luar biasa Mengenyangkan Dan tentunya sehat buat kita Kak Dampi, buton tengah Nombaka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!